Yes, oke Halo teman-teman, balik lagi sama gue Akang di Kang Wei 27 Lagi So, di video kali ini gue masih ada di game General Land dan di konten Kali ini kita bakal melawan Noble Dengan power gue yang bakal Gue turunin sampai 25 Tak, itu sekaligus menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di comment section Video yang gue buat sebelumnya Bang, nih power gue tuh Di 25 kali ke bawah Gue bisa ngenobel solo apa enggak Jawabannya tuh Sebenernya bisa-bisa aja Kalau misalkan mekanik kalian tuh bener Sama kalian ikutin tips Yang gue kasih di video kali ini Apa aja itu, so langsung aja Kalian like nikenya Subscriber gue tuh pada malas nge-like dulu Yuk langsung aja kita masuk Ke pembahasannya, let's go Oke, pertama nih Pertama tuh sebenernya simple aja Simple aja Kalian tuh harus punya partner Maksud gue, pet dan attendant yang Cukup kuat Kayak misalkan nih Pet attendant gue tuh Bahkan powernya lebih kuat Daripada gue guys Power gue tuh Ini pull equipment 40.600 Pet gue 45.000 Lebih gede 5.000 Attendant gue 41.000 Ini tentunya Ngebantu banget ya Pet buat nge-damage Attendant bisa buat nge-damage Sama juga buat ngeripat Kalau misalkan gue Kenok gitu guys ya Begitu Itu tips yang pertama wajib banget Yang kedua Kalian tuh Seenggaknya harus punya equipment yang Bisa buat nge-heal nih Misalkan pipa Atau enggak Senjata yang kalian pasangin Real Tempers ya Kayak gitu-gitu guys ya Ini Gue bakal turunin dulu Power gue sampai 25 Ketuh gue harus Lepas apa aja guys ya Bingung gue Kayak gini kali ya Ini enggak ada damage-nya Kita ngandelin pet Attendant aja guys Nah Power gue berapa ya Seperti itu Bloodline gue Ini DH gue lepas 25 Nah 25 guys 25an Nah tips ketiga Kalian tuh Ngelawan noblenya Jangan noblenya Yang sulit banget Gak tau dirilah Gitu Power kecil Ngelawan noblenya Yang susah Ngelawan noblenya Dengan mekanik Yang gampang-gampang aja Kayak nih Star lewing Atau enggak First love cry First let air Juga gampang Yang gitu-gitu guys ya Kalian tuh Jangan Maksain banget Misalkan kalian Power tuh 25k Ngelawan sparda Kan Pol Gitu Apanya ya Sesuaikan aja Noble yang kalian Lawan Dengan power Kalian guys Ini sealnya AB doang Udah gue Akhirnya tuh Tadi Oh iya bener Nih gue bakal Agak Maksain sih Sebenernya Tapi gak apa-apa Yuk Kita lawan aja Guys Pake power Yang 25k Ini star lewing Itu gampang Guys Sebenernya Ini gampang banget Star lewing Itu A sama B Kan Nah Yup Sebelumnya Gue ingin Merekomendasikan Tempat top up Amber Cimmera Land Ground Perks Divine Pass Dan Ultimate Perks Ter mudah Gak aman Dan terpercaya Cuman ada di Gustor Dimana kalian bisa Mendapatkan Harga top up Yang jauh lebih murah Daripada harga aslinya Cuman butuh UID doang Dalam waktu 1-5 menit Pesanan kalian Masuk guys Kalian bisa top up Bia Whatsapp Instagram Shopee Dan yang terbaru Yaitu Bia Website Terminnya Dengan tema yang familiar Dan tentunya Gampang banget Untuk diakses Yup Tunggu apa lagi Yuk Top up di Gustor Yo Gue ngandelin Pet attendant aja lah Ini tuh Mekaniknya Bego banget Sumpah Star Lewin Guys Noble paling gampang Sedunia Sih Kalo kata gue Wih Demek gue Kayak badut Disini gue Pake Rumble Gun 3.000 Dini gue Mau equipment Ya Nih Kalo misalkan gue Kena hit sama dia Sakit nih Coworku 25 Kasu Tuh Andelin aja Pet sama attendant Kalian Guys Auto Aman Gitu kan Tuh Ngapain Kalian Capek-capek Jadi jawabannya Ya bisa Bisa aja Kalo mainnya Kayak gini Usahakan ya Buat gini-gini tuh Pake typical range aja Ngerangnya Jangan pake mele ya Tau diri aja Guys Power rendah tuh Jangan terlalu Maksain Ini gue pake peri Mana Kedul gue Belum dipasang Lupa guys Apa ya Semuanya penting Anjir Bingung gue Lepas senjata apa Bingung gue guys Nah Kalo bisa Kalian punya Golden Aura ya Buat kondisi Kayak gini Lawan Star Lewin tuh Ini Golden Aura Kalo di Golden Aura Damage si Star Lewin Yang ini tuh Gak bakal masuk guys Giniin aja Nah Aman Sama pake shield juga Nah ini Ngejaga damage Masuk Gampang Sebenernya Apa sih susahnya Noble 25 Power Nah Tempak lagi Gitu aja Terus guys Ini pipa Kayaknya gak guna Ganti Nah Paper aja Guys Gret Ferry Passenger Ini Gret Sunny Aldas Hmm Radiance Gampang guys Power 25 Bisa banget Ngenobel Kalo Path Attendant GG Nih Main lah Nanti NBS ya Dapet Dari sini Lumayan Damagenya Tuh Jadi beban Path ya Kita guys Nah Bam Bam Brap Brap Aduh Langsung Multi lagi Dia Ya Cover 25k Bisa Ngenobel Bisa bisa banget malah kalau pet attenda udah dijadikan tuh nggak ada damage guys kita pakai shield sama golden auranya si mau guys mati nih star lewing udah jangan-jangan-jangan gua keturun aja ya mainlah buat world info world info world info world info hmm dapetlah please nah seperti itulah ya kira-kira gua dengan power yang 25.000 ini lawan nobel bisa-bisa ya tapi tipnya tuh apa pertama ini lupa gua apa tadi pertama tuh pertamanya pertama tuh punya pet attendant yang bagus gitu karena partner yang bagus kedua kalian punya senjata range dan juga senjata yang bisa ngimunin atau ngejaga damage masuk dari nobel ke kalian guys dan yang ketiga pilih nobel-nobelnya nobel yang memang nggak terlalu kuat gitu karena untuk menyesuaikan sama power kalian kayak nobel star lewing plus love cry dan nobel-nobel yang mekaniknya tuh simpel kayak gitu gitu jadi jawabannya power 25k bisa nge-nobel apa enggak ya bisa banget ya ya mungkin itu aja untuk di pembahasan video kali ini thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk kalian like share and subscribe komen juga di bawah semisalkan ada hal yang kalian sampaikan atau ingin kalian tanyakan ke gua akan di channel Kang Wei 27 ini so gua akan cabut stay up station see you next time peace